Intro Halo selamat pagi pemirsa Berjumpa lagi di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan Pemirsa saat ini saya sedang browsing di internet terkait dengan beberapa berita kesehatan Yang pertama ada terkait dengan pembelajaran tatap muka yang kembali dimulai hari ini Dan yang kedua terkait dengan komedian senior kita Mas Tukul Arwana yang harus dirawat di rumah sakit Karena terserang pendarahan di otak Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah ada tamu nih pemirsa nih Bang Ate Sehat Alhamdulillah Alnya mana nih Gimana Bang Ate? Udah lama gak ketemu nih Ya kayak mana lah sibuk Wih mantap Tidur doang di kawasan Tidur doang di kawasan Lagi ngapain El? Biasa lagi baca berita Bang Harus up to date Nih pembelajaran tatap muka hari ini dimulai lagi Bang Ate Oh iya? Iya Bukannya sekarang masih belajar di rumah tuh orang-orang ya? Nah Bang ini pemerintah ini sudah berhasil Untuk menekan laju penyebaran Covid-19 Makanya pembelajaran tatap muka ini udah kembali dimulai lagi Bang Oh gitu terus-terus gimana lagi ya? Gini gue bacain ya Pembelajaran tatap muka terbatas di DKI Jakarta direncanakan akan dilakukan Sudah dilakukan pada Jumat 1 Oktober hari ini Setelah sebelumnya ditunda karena adanya asesmen nasional berbasis komputer Pembelajaran tatap muka terbatas ini juga telah tertuang dalam surat putusan Kepala Pendidikan DKI Jakarta Nomor 984 Tahun 2021 Pantes Tentang satuan pendidikan yang melaksanakan PTM terbatas tahap 2 pada masa PKM Bang Itu dia tuh Nah ini diperkirakan terdapat kurang lebih 1.509 sekolah di DKI Jakarta yang akan dibuka untuk PTM terbatas Ih itu dia deh tadi tuh pengen ngomongin Ternyata dari kemarin tuh pengenakan gue minta beliin tas baru, sepatu baru, bapak baru Itu perkara ini Bapak baru gimana Bang? Perkara ini masanya gue gak ada duit El Job lagi sepi Ya kan pandemi gini ya kan Mana jadwal kosong kayak hati Waduh jadi curhat gini Pemirsa Bang Ate daripada pusingin jomblo kirim aja Instagramnya ke Pemirsa langsung Nah Bang gini deh Abang mau tau gak situasi terkini dari pembelajaran tatap muka kayak gimana? Mau tau banget dong Gimana tuh? Apa kita langsung berangkat aja nih? Jangan Bang kita disini aja udah Gue panggilin nih jurnalis Kompas TV yang lagi bertugas di SDN 05 Palmera Ada ya? Ada dong ada Halo selamat pagi Jona Gimana Jona mungkin bisa jelaskan nih Pemirsa Ayo Sehat sama Bang Ate ini Terkait dengan situasi terkini Di sana seperti apa? Pembelajaran tatap muka Silahkan Jona Ya lagi kami sendiri sudah memantau dari pagi Khususnya di SD Palmera 05 Dimana antusias para murid ini begitu luar biasa Jadi PTM atau pembelajaran tatap muka ini sudah masuk ke tahap 2 Jadi tahap pertama sudah masuk di bulan Agustus Dan tahap kedua itu dimulai pada bulan Oktober atau hari ini Kalau kita lihat ini juga mempertimbangkan banyak aspek Salah satunya adalah angka pandemi COVID-19 yang sudah turun Nah bagaimana terkait dengan pelaksanaannya Jadi memang untuk pelaksanaannya ini tidak tiap hari Jadi dari 5 hari operasional dari hari Senin sampai Jumat Ini terbagi dalam 3 hari yaitu Senin, Rabu, Jumat Jadi untuk selasa Kamis itu kosong Jadi untuk proses untuk disinfektan Nah dikarenakan hari ini merupakan hari Jumat Jadi memang prioritasnya kepada anak kelas 3 SD dan kelas 6 Jadi Senin, Rabu, Jumat itu untuk Senin Untuk anak kelas 1 SD dan kelas 4 Untuk hari Rabu itu fokus anak kelas 2 SD dan kelas 5 Sedangkan hari Jumat atau hari ini fokus kepada anak kelas 3 dan kelas 6 Nah pelaksanaannya pun juga tidak full Seperti ketika zaman kita sekolah Seperti dari jam 7 pagi sampai pukul 1 siang Jadi ini fokus hanya kepada mata pelajaran yang diprioritaskan Dan totalnya adalah 105 menit Jadi terbagi dari 3 satuan mata pelajaran dikali 35 menit Jadi 100 menit, contoh misalkan hari ini fokusnya adalah matematika Jadi memang beberapa mata pelajaran yang memang lebih enak untuk dikomunikasi langsung Nah mungkin LG sudah rindu bagaimana sosok sana sekolah Saya akan bertujuan bagaimana visual di belakang saya Terusnya ini untuk membangkitkan lagi mungkin memori bagaimana sekolah Juru kamera saya Bimo Bicak sana akan memperlihatkan bagaimana sih situasi sekolah Sebenarnya tidak ada berubah Tapi memang di masa pandemi ini cukup sepi Dan tidak boleh ada mata pelajaran olahraga secara langsung Dikarenakan memang untuk prokes diterapkan secara ketat Jadi tadi ketika kami masuk Kami sudah dicek suhu Dan kami sudah diminta berulang kali untuk tidak melepas masker Dan itu saja di dalamnya tidak bergerombol Jadi memang situasi di kalah pandemi ini Sekolah memang berbeda dengan ketika sebelum pandemi Jadi memang pembelajaran tatap muka ini memang sudah diharapkan oleh para orang tua Dikarenakan mungkin banyak sekali orang tua yang ketika anaknya belajar Ketika di rumah Banyak orang tua yang mungkin mengalami kesulitan Ataupun agak susah untuk membimbing Jadi ketika ada fase seperti ini Ketika PTM tahap ke-2 dibuka Maka bisa dikatakan beban mungkin orang tua Atau mungkin transfer ilmu dari guru kepada siswa Sudah bisa lebih baik Dan kalau kita lihat Proses belajar-mengajar khususnya yang dilakukan hari ini cukup baik Dan kita bisa melihat bagaimana Antusiasme para anak-anak ini cukup tinggi Dan memang kalau kita lihat Ini menjadi fase awal Nah bagaimana untuk fase selanjutnya Apakah nanti akan ditingkatkan atau tidak Kita masih menunggu evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Yang pasti untuk fase ke-3 Rencananya akan dilakukan apakah di Akhir bulan Ataupun bulan depan Masih menunggu tindak lanjut dari Dinas Pendidikan Oke baik terima kasih Jonah untuk laporannya ya Ya selamat bertugas lagi Jonah Selamat bertugas kembali Jonah Tetap jaga kesehatan Gimana nih Bang Ate ini Kangen masa-masa sekolah Ih kangen banget gue Apalagi jaman-jaman SD Pacar gue kan ada tiga gue SD Ibu kantin Ibu kepala sekolah Astaga Tuhan Baik baik Nah Bang Ate ini kan Pendidikan ini kan salah satu yang terpenting Apalagi untuk anak-anak Tapi ada yang harus diingat Kesehatan di tengah masa pandemi ini Juga menjadi hal yang patut Tetap dijaga Itu yang paling penting Kesehatan nomor satu Bener banget Nah berikutnya Kita akan ngobrol nih sama dokter spesialis anak Dokter Andreas nih Via sambungan Zoom terkait apa aja sih Yang harus disiapkan oleh anak-anak sebelum PTM Bang Ada lagi nih Ada lagi lawat Zoom nih Penting banget di pagi ini nih Pemirsa Nah dokter Andreas Selamat pagi dokter Selamat pagi mas L Bagaimana kabarnya dokter Kabar baik Dok Ingat Ate dok Iya So kenal Dokter Andreas nih ada Ate nih Kita mau nanya-nanya nih Ate zaman kecil sering berobat sama dokter Dokternya nih Bukan Oh bukan Nah dokter Andreas nih Kita langsung aja nih ke pertanyaan Dokter kira-kira apa sih Yang perlu diperhatikan oleh orang tua Saat anaknya ini mengikuti Pembelajaran tatap muka dok Silahkan Ya yang pertama sebenarnya Persiapan tuh dari dua pihak ya Baik itu sekolah Penyelenggara Ataupun dari orang tua Kalau dari orang tua sendiri Pasti ini Si anak itu Sudah paham benar Gimana caranya menjaga protokol kesehatan Di luar rumah Jadi memang benar-benar Pasti ini si anak tuh udah patuh Artinya walaupun dia lihat temannya Nanti di sekolahan Yang buka masker Atau gak pakai face shield Atau gak mau cuci tangan Tapi dia tidak melakukan hal itu Jadi memastikan si anak menjaga protokol kesehatan Sebelum selama Tatap muka dan setelah pulang Dan memastikan juga Bahwa nih pihak sekolah Si penyelenggara itu Benar-benar nih memastikan Bahwa anak-anak yang ada di dalam ruangan Tatap muka ini Tidak melepaskan masker Jadi memang kita harus mengawasi Proses pembelajaran tatap muka ini Jadi itu sih yang paling penting Yang pertama harus dilakukan protokol kesehatan Harus berjalan dengan baik Dok, ini kan sekarang udah jam pulang sekolah nih Itu kan yang tadi di sekolahnya Kalau pulang sekolahnya Apa yang harus dilakukan sama anak-anak? Ya, selain tadi protokol kesehatan Selama pembelajaran Tadi kan saya udah bilang Bahwa ketika dari sekolah menuju rumah Pastikan juga anak-anaknya langsung segera pulang Dan ketika pulang Gak bisa nih langsung Main sama keluarga lain Tapi pastikan dia mengganti bajunya Mandi Ya kan Semua mengganti baju dari luar Sampai ke dalam rumah Baru bisa berinteraksi dengan Orang tua ataupun saudara-saudaranya yang lain Di dalam rumah Gitu sih kira-kira Oke, baik Dokter Mungkin terakhir nih Dari dokter Andreas Apa yang ingin disampaikan nih Kepada anak-anak Dan mungkin kepada pemirsa ayo sehat nih Agar tetap puas pada Saat anaknya Ingin melakukan pembelajaran tatap muka Silahkan dokter Andreas Oke Mas El Jadi gini Ini kan PTM itu Mau gak mau kita dukung ya Jadi program pemerintah ini Wajib kita dukung Bahwa sudah yakin nih Untuk melaksanakan PTM Tapi Kita juga harus waspada juga Artinya apa Jangan gara-gara PTM ini sudah dijalankan Kita jadinya lengat Memastikan semua pihak berjalan dengan baik Itu prosesnya Dan juga orang-orang yang terkait itu Kita pastikan nih Bahwa sekolah ini Bener-bener menjalankannya Dan Kita mendapatkan Apa ya Laporan Setiap kali Pembelajaran tatap muka ini Dan Kita harus jaga nih Anak kita Dengan peraturan kesehatan Dan pastinya Jaga kekebalan tubuhnya Ya balik lagi Dengan makan Yang bergizi Istirahat yang cukup Dan juga pastinya Waktu olahraga Di luar sekolah Jadi di rumah aja Nah ini juga harus Dipastikan kepada anak Mereka wajib Ikut serta Untuk mendukung Pembelajaran tatap muka Kalau memang mereka Mau terus tatap muka Jadi Kita memberikan Apa ya Bahasanya Kesadaran kepada Anak-anak kita Yang memang pengen Ikut pembelajaran tatap muka Gitu Mas El Oke baik Terima kasih Dr. Andreas Untuk informasinya Sampai kita berjumpa lagi Terima kasih dok Terima kasih Sehat-sehat Sehat-sehat Nah Bang Ate Tadi kita udah bicara Soal pembelajaran tatap muka Berikutnya Pemirsa Bang Ate Kita akan Bicara nih Kita mau tahu nih Sebenarnya kondisi terkini Dari komedian Senior kita Mas Tukul Arawana Seperti apa Ya gue tahu tuh Gue udah baca Beritanya udah warah wiri Di sosmed tuh Doa gue semoga Lekas pulih kembali ya Untuk Mas Tukul Amin Amin Nah nanti kita akan Terhubung langsung nih Dengan kerabat dari Mas Tukul Arawana Untuk tahu Kondisinya seperti apa Tapi kita harus jidah dulu nih Jidah dulu ya Oke lah Kayak gitu Bermirsa Jangan kemana-mana Tetap di Ayo Sehat Kembali lagi di program Ayo Sehat Pemirsa Masih bersama saya Elgin Fredianto Dan ada Mas Ate juga nih Di rumah Yang lagi bertamu Nah Bang Ate Ini ada kabar mengejutkan nih Dari dunia komedi kita nih Terkait tentang Kesehatan Mas Tukul Arawana Bener banget Nah Pemirsa Jadi Mas Tukul Arawana ini Harus Menjalani perawatan Karena mengalami Pendarahan otak Mas Tukul Diratikan ke rumah sakit Dan dirawat di rumah sakit Pusat otak nasional Karena mengalami Pendarahan otak Bahkan Komedian senior ini Harus menjalani operasi Akibat pendarahan Yang dialaminya Dan sejak kabar itu Diberitakan Itu banyak yang mencari tahu Tentang kesehatan Mas Tukul sekarang Bener Ya semoga Kita doain aja ya Semoga Lekas pulih kembali Itu aja Amin Nah Bang Ate Ini kita langsung terhubung aja nih ya Kita mau cari tahu Bagaimana sih Kabar terkini Dari Mas Tukul Arawana Ini ada Mas Kimon Selaku manajer Dari Mas Tukul Mas Kimon Halo Bang L Bang Ate Halo Mas Kimon Lama Halo Mas Kimon mungkin Bisa diceritakan nih Ke pemirsa Aya Sehat Dan juga Bang Ate Ini terkait dengan Kondisi terkini Dari Mas Tukul Saat ini Seperti apa Baik Terima kasih Jadi Sedikit saya Menginformasikan Jadi kondisi Mas Tukul Saat ini Alhamdulillah Sudah membaik Beliau kan operasi Di tanggal 22 Jam 21.30 Lalu di tanggal 23 nya Sudah Sudah copot ventilator Jadi memang Kesadaran beliau Dari hari ke hari Membaik Dan sekarang Alhamdulillah Sudah pindah Ke ruang VVIP Ke ruang rawat inap Baik Bang Ate mungkin Mau nanya nih Bang Ate nih Ya Mas Kimon Ini Mau tau nih Mas penanganan Awal pada kasus Struk Pendarahan Dari Mas Tukul Untuk awalnya ya Awalnya Jadi Kalau awalnya Sebenernya Sebelum-sebelum Beliau terserang Struk Itu tidak ada Gejala apapun Jadi kalau Beliau mengeluhkan Sakit Pusing Itu Saya pikir Sebagai orang Dekatnya adalah Pusing biasa Tapi memang Beliau Jarang sekali Untuk Memerisakan Tekanan darah Jadi memang Untuk Untuk makanan pun Terkadang Bagi saya Untuk selama ini Shooting Ataupun Job of air Itu biasa-biasa aja Tapi Kemungkinan memang Dari hipertensinya sih Seperti itu Bang Ate Baik-baik Berarti kalau untuk ke depannya Apakah akan ada Tindakan yang akan dilakukan lagi? Terakhir nih Mas Kimon Untuk Kedepannya Dokter sih Menyarankan untuk Istirahat secara Dalam waktu dekat ini Memang Harus istirahat secara Intensif Selama 14 hari Pas keoperasi Lalu Paling ya Kita akan melakukan Fisioterapi Yang didampingi oleh Ahli-ahlinya Seperti itu Dari rumah sakit pun juga Oke Kira-kira Berapa lama nih Mas Kimon Yang didengar dari dokter Mungkin Waktu untuk pemulihannya Berapa lama? Untuk masa pemulihan Pastinya masih lama ya Dalam arti Kita gak tahu nih Apakah bisa 1 bulan 2 bulan 3 bulan Cuma memang mungkin Akan butuh Proses yang Agak lama Untuk fase Pemulihan Untuk fisioterapinya Seperti itu sih Oke siap Mas Kimon terima kasih Terima kasih Mas Kimon Baik Semoga Mas Tukul Arwana Cepat pulih Cepat bisa menghibur Kita semua Amin Sampai kita berjumpa lagi Mas Kimon Terima kasih Terima kasih Bang Ate Ini gak cuman Terkait dengan Mas Tukul aja nih Masyarakat juga kan Pasti pengen tahu nih Sebenarnya Penyakit apa Yang menimpa Dari Mas Tukul Arwana Tapi Kita juga punya nih Informasinya Mending kita lihat dulu nih Pemirsa Yosehat Tahukah Anda Apakah pendarahan otak itu? Dikutip dari Medical News Today Pendarahan otak adalah Kondisi medis Yang dikenal sebagai Pendarahan intrakranial Darah yang bocor Dari pendarahan Dapat menyebabkan Kompresi Sehingga darah Yang kaya akan oksigen Tidak dapat mengalir Ke jaringan otak Kurangnya oksigen Pada otak Dapat menyebabkan Pembengkakan Atau endema serebral Yang jika tidak segera Ditangani Bisa mengakibatkan Kerusakan pada jaringan otak Pendarahan otak sendiri Bisa diakibatkan Oleh beberapa sebab Di antaranya Trauma atau cedera kepala Aneurisma serebral Atau tonjolan di arteri otak Tekanan darah tinggi Kelainan pembuluh darah Penyakit hati Dan tumor otak Nah pemirsa Satu lagi tamu Yang hadir di rumah saya Selain Bang Ate Ada Dokter Felix Ini Dokter Spesialis Neurologi ya Dok Nah kita mau nanya-nanya langsung Sebenarnya Dokter Pendarahan di otak itu Apa sih Dok? Oke balik Mas El Jadi gini Kita sebelum masuk ke Topik ini Mungkin kita harus bahas dulu ya Pendarahan otak itu Sebenarnya bisa disebabkan Yang paling sering Memang karena Stroke perdarahan Yang kedua bisa Karena trauma kepala Misalnya kecelakaan Dan sebagainya Nah kadang-kadang Terjadi pada pasien-pasien Yang mengalami tumor Di otak Yang mengalami suatu Perdarahan Nah Bang Ate mungkin langsung Mau nanya nih Itu berarti Itu tuh ada jenis-jenisnya Gak sih Dok? Dari stroke itu sendiri Oke mungkin sebelum masuk ke jenis-jenis Stroke itu Mau saya jelasin sedikit ya Apa sih itu Maksud dengan stroke? Jadi per tahun 2013 Ini kita sudah Memberikan Definisi pada stroke Adalah suatu Kelainan pada otak Medula spinalis Dan juga pada retina Yang disebabkan oleh Kelainan vaskular Kelainan pemburu darah Yang bertahan Lebih dari 24 jam Nah Kalau untuk tipenya sendiri Memang dibagi dua Mas Ate Jadi ada stroke Sumbatan Ada yang stroke Perdarahan Seperti keadaan asusnya Mas Tukul ini Tapi kalau misalnya Bicara mengenai Ini kan stroke-nya Tadi kata dokter Felis Ada banyak nih Jenisnya Ada dua ya Faktor-faktornya Sebenarnya apa aja dok? Oke Faktor risiko stroke Pada umumnya Memang kita bagi menjadi dua Ada yang bisa dimodifikasi Dan ada yang tidak bisa dimodifikasi Yang bisa dimodifikasi Sebenarnya cuma empat nih Yang satu adalah umur Jadi umur di atas 55 tahun Penelitiannya Resikonya jadi lebih tinggi Kedua gender Laki-laki juga dikatakan Lebih tinggi nih resiko Mengalami stroke Dibandingkan perempuan Yang ketiga dan keempat Adalah genetik Jadi faktor keturunan Dari orang tua bisa Yang terakhir adalah Ras atau etnis tertentu Nah kalau yang tidak dapat Yang dapat dimodifikasi Sebenarnya banyak sekali Yang paling sering Memang adalah hipertensi Saya sering ketemu pasien dengan stroke Dengan faktor risiko hipertensi Ada juga kolesterol tinggi Penyakit jantung Apa namanya Kadar asam urat tinggi Dan sebagainya Banyak sekali di situ Termasuk lifestyle ya Merokok dan juga Pola makan yang tidak sehat Oh berarti lifestyle juga Sangat berpengaruh Jangan merokok tuh Lnya Saya tidak merokok Lagi sambil makan kan Jadi lauk nanti Gak baik itu bang Gak baik Nah dokter Tapi sebenarnya ini tuh Datang secara tiba-tiba Tanpa gejala Atau ada gejala yang timbul sebelumnya Oke Kalau kita nanya Gejala pada pasien stroke Sebenarnya gini Balik lagi ya Stroke itu Kata kuncinya adalah Dikata mendadak ya Jadi pasien stroke itu Semuanya mendadak Mungkin sebelumnya Tidak ada Penyakit yang serius Atau yang diketahui lah Oleh pasiennya Tiba-tiba pasien mengalami Misalnya Kalau pada stroke perdarahan Biasanya ada keluhan Sakit kepala hebat Muntah nyemprot Ya Muntah nyemprot tuh Biasanya tidak didahului oleh mual Jadi tiba-tiba jadi Muntah nyemprot Seperti itu Lagi diem Yes Tapi biasanya pasiennya Sudah mengalami penurunan kesadaran Biasanya Kalau misalnya pasiennya Masih sadar baik Biasanya adalah Misalnya ada kelemahan separuh tubuh Bibirnya mencong tuh Kalau misalnya kita lihat ya Manda tuh kok bibirnya mencong Atau ketika dia berbicara Jadi suaranya menjadi pelu Itu adalah karakteristik Kira-kira gejala Yang terjadi Bila kita terkena stroke Nah dok Itu gimana cara pencegahan Agar terhindar dari stroke Itu sendiri dok Gini Untuk Pencegahan Untuk dari stroke Ini sebenarnya baiknya Kita harus Pola hidup yang sehat ya Nah Itu penting sekali Karena termasuk Pola makan Dan juga Olahraga Sebenarnya rekomendasi Yang dikeluarkan oleh Kemenkes sendiri Dikatakan Kita wajib berolahraga Lima kali dalam seminggu Ya dengan durasi Tiga puluh menit Paling Se-minimalnya Minimalnya seperti itu Untuk mencegah Terjadinya suatu stroke Baik-baik Nah dokter Felix Tadi sempat menyinggung Soal makanan Bang Ate Iya makanan Nah bicara soal makanan Dokter Felix Di usai jeda Nanti kita akan Bicara mengenai Makanan apa saja sih Sebenarnya yang harus Kita konsumsi Dan yang harus kita hindari Agar terhindar Dari stroke Tapi kita harus jelas Jenak dulu nih Bang Ate Dokter Felix Pemirsa jangan beranjak dulu Karena ayo sehat Akan segera kembali Usai jeda Kembali lagi di program Ayo sehat Pemirsa Program yang menyajikan informasi Dan inspirasi Seputar dunia kesehatan Nah cakep Mantep tektokan Mantep tektokan Nah Pemirsa Ini dokter Felix Masih ada di sebelah saya Dan juga Bang Ate Di depan kita Ini sudah ada makanan-makanan Yang dokter Felix Ini akan membagi ya Bang Ate ya Mungkin bisa dikasih lihat nih Jadi nih dong Ate udah siapin Dua bendera Ini untuk yang baik Dikonsumsi Ini untuk makanan Yang dihindari Tadi itu udah nyiapin Bendera seleng Tapi kegedean Takutnya nancep sini Nah mungkin boleh langsung aja nih dokter Felix Oke Saya coba bantu ya Sedikit Walaupun ini bukan Kalian saya nih Masalah makanan Sekarang yang baik dikonsumsi Oke Mungkin saya coba Lepetakan dulu sedikit ya Jadi jeruknya kan sebenarnya vitamin C Nah salah satu Vitamin C ini sebenarnya sangat baik Untuk memproteksi pembuluh darah Jadi saya berikan dia bendera hijau Oke Nah untuk mangga Mangga ini sebenarnya buah Tapi dia mempunyai kadar glukosa yang tinggi Kadar glukosa yang tinggi itu sebenarnya gak bagus buat otak kita Jadi saya bilang Saya kasih bendera merah buat Mangga Mangga Ya Untuk roti Roti ini sebenarnya suatu karbohidrat yang memang sebetulnya diputukan oleh tubuh kita juga Dan dia low cholesterol Jadi saya berikan dia bendera hijau Karena suka nawar juga ya Sebenarnya lebih baik lagi kalau dia roti gandum Iya lebih Lebih tinggi seratnya Seratnya lebih tinggi Yes Nah yang ini Sasarannya Bang Ate ini Ini yang enak Sebenarnya apa mau hijau mas Hijau harusnya Tapi saya kasih merah dulu ya Karena sebenarnya gini Kalau kue-kue ini kan dia sebenarnya balik juga Balik lagi nih Dia high glukosa Jadi Apa namanya kadar gulanya itu tinggi Lebih tinggi Jadi sebenarnya saya gak rekomendasiin Makanan-makanan yang bergula tinggi Bisa merusuk pembuluh darah Dan juga bisa meningkatkan kadar gula darah itu sendiri Oh ini banyak gulanya ya Yes Benar-benar Saya lanjut ya Boleh? Ini oatmeal ya Oatmeal? Oatmeal Oke oatmeal ini bagus banget sebenarnya Jadi dia biasanya kita konsumsi Saya sarankan di pagi hari terutama Karena oatmeal ini bisa menunda lapar juga Kalau kita konsumsi di pagi hari Berarti sama kayak roti ya Betul Dan dia ini sebenarnya juga Bagus untuk menurunkan kadar kolesterol Dan juga memiliki efek proteksi Buat jantung kita Kalau saya nunda lapar Karena gak ada duit Ini juga bisa Saya repot tuh kalau yang itu Beda cerita gitu ya Untuk Ini tempe ya? Tempe Kalau tempe Kalau tempe saya mungkin harus taruh dua nih Karena saya harus Saya juga bingung Jadi gini Pengolahan tempe Sebenarnya tempe itu adalah kedelai ya Kedelai itu sebenarnya sangat bagus Dia bisa membantu menurunkan kadar kolesterol Tapi kalau tempenya digoreng Apalagi tempe potong tipis-tipis Oh bendoan Ya dan sepertinya Itu juga meningkatkan kadar kolesterol dalam darah Betul Nah ini juga berlaku pada Ini coklat ya Coklat Coklat juga saya sebenarnya Mungkin saya taruh sini aja ya Ini juga Saya kasih benderanya merah dan hijau juga Kenapa? Coklat itu sebenarnya memiliki Antioksidan yang tinggi Tapi kalau misalnya coklatnya ini Hanya merupakan perisa Karena rasanya coklat itu aja Dia biasanya mengandung Kadar gula juga yang tinggi Jadi tergantung dari jenis coklatnya tersebut Dan kalau misalnya kita konsumsi yang dark coklat itu Sebenarnya juga tidak boleh terlalu banyak Mungkin hanya satu keping sampai dua keping Biasanya alesannya biar moodnya bagus Ini langsung dicolok-colok aja nih Langsung colok-colok aja Sembari ya Oke ini kalau gorengan Tadi saya udah bilang ya Kalau digoreng ya pasti gak boleh deh Jangan Nah kalau minuman bersoda Saya juga sebenarnya juga gak rekomendasiin Karena dia memiliki glukosa yang tinggi Betul dan dia tidak bermanfaat nanti buat kita Untuk susu Susu ini sebenarnya sangat bagus Karena dia mengandung protein Dan juga mengandung kalsium yang Memiliki efek protektif untuk otak kita Jadi saya tempel hijau juga Sudah jatuh nih Nah yang kedua Telur Telur ini sebenarnya juga sama Dia ini memiliki efek Yang bagus karena dia mengandung protein Untuk yang putihnya Tapi yang kuningnya ini Dia mengandung kolesterol Jadi yang putihnya saja Yes Jadi kalau mau dikonsumsi Baiknya yang putihnya saja Dua bendera Dua bendera juga Nah ini ada dua bayam dan salmon nih Bayam dan salmon Kalau salmon saya pasti akan kasih bendera hijau Karena dia Satu memiliki efek Memiliki omega 3 Dan juga EPA dan DHA Dan sangat bagus sekali untuk pembuluh darah Dan memiliki efek proteksi buat jantung Dan juga otak kita Oke Nah kalau bayam Saya juga harus berikan bendera hijau sebetulnya Karena bayam ini selain mengandung vitamin C Dia mengandung zinc dan juga Kalsium Sehingga dia sangat bagus untuk otak kita Oke baik Nah pemirsa jadi Bang Atte juga tadi sudah melihat ya Ini mana yang baik dan mana yang buruk Untuk dikonsumsi Usai sudah pemirsa 30 menit Saya, Dr. Felix dan juga Mas Ate nih Menemani Anda Di program Ayosehat edisi kali ini Tetap saksikan program Ayosehat Setiap hari Jumat Pukul 10.30 waktu Indonesia Bagian Barat Hanya di Kompas TV Independen Terpercaya Tetap patuhi protokol Lindungi diri Lindungi keluarga Kita pasti bisa Sampai jumpa Dadah Dadah Brava Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!